Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bahasa Adaptive Mari kita belajar bersama-sama Bahasa Arab Dengan kitab Turusul Lugatil Arabiyah Lilwhairin Natiki Nabiha Pelajaran Bahasa Arab untuk Bukan asli orang Arab Atau tidak bertutur kata asli Bahasa Arab Kita masuki pelajaran yang ke-10 Dari buku yang ke-1 At-Tarsul Ashir The 10th Lesson Sebelum kita memasuki inti dari pelajaran yang ke-10 Mari kita pelajari dulu Apa saja yang akan dibahas dalam pelajaran yang ke-10 ini Points to remember In this lesson We will learn The first The possessive pronouns Ya, H, Hu, Ka Ya, H dengan alif Dan H tanpa alif dan Ka Ya ini Possessive pronouns itu adalah Possessive itu pemilik Milik ya Pronouns itu kata ganti Kata ganti milik Ya, kata ganti milik Ya, ini menunjukkan Aku Milikku Ha Menunjukkan Miliknya Untuk perempuan Hu tanpa alif ini Menunjukkan dia Laki-laki Ya, miliknya Kemudian Ka ini Mu Milikmu Ya, untuk mu Untuk masculine Itu laki-laki Kalau Ki Untuk perempuan Berikut contohnya Kita buka Ya, kita buka Ya, kita buka Your book Kitabmu Ya, kitabmu Kita buka Your book Here, your Is for Masculine Singular Ya, jadi Ka ini untuk Laki-laki Satu Kita buka Kalau untuk perempuan Menjadi kita buki Ya, kemudian berikutnya Kita buku His book Kitabnya Untuk nyanya adalah Laki-laki Kita buka Kitabnya Dia perempuan Kita bi Kitabku Ya, my book This pronouns Are not full Fledged words Jadi Kata ganti Ini Adalah Tidak Baku Ya, not full Fledged words Jadi Tidak baku Penuh Tidak penuh Baku They are Like Suffixes Attached to the noun Jadi Apa Kata ganti-kata ganti ini Atau Tomir Ya, dalam bahasa Arabnya Ini Seperti Imbuhan Yang menempel Dalam satu kata Benda Ya, seperti Imbuhan yang menempel Dalam satu kata Benda Baik Yang kedua As we have seen Your book Is kita buka And his book Is kita buhu Jadi Kita telah belajar Your book Is kita buka And his book Is kita buhu Untuk laki-laki Ya, kita buka Kitab Mula Untuk menunjukkan laki-laki Dan kita buhu Kitabnya Menunjukkan Kitabnya Menunjukkan laki-laki Dan yang perlu Dipahami di sini Adalah The word The word for father Is abun And for brother Is ahun Your brother Is ahuka Ahuka Not ahuka Ya, jadi Abun dan ahun Ini di dalam bahasa Arab Khususnya dalam Pembagian kata benda Dia termasuk Asma'ul khumsah Isim-isim yang lima Isim-isim yang lima Ini memang khusus Dia tidak seperti kata benda yang lain Isim yang lima ini adalah Ahun Bapak Maaf Abun Bapak Ahun Saudara Famun Ipar Kemudian Fu Mulut Zu Dan milik Jadi ada lima Jadi dia Berbeda sendiri dengan Kata benda-kata benda Mufrat yang lain Jadi seperti ini Your brother Dia harus ditambahin alif Khusus yang lima tadi ya Ahuka Tidak Ahuka tanpa alif Ya An extra waw An extra waw Has to be added Ya Jadi tambahan waw ini Harus ditambahkan Between the mudof And the mudof ilai Ya Jadi Kita buka ini adalah Jadi Apa Eh Susunan kata kita buka Ini adalah susunan mudof Dan mudof ilai Ya Kita buka Ya kita buka Jadi adalah susunan mudof-mudof ilai Sementara Kenapa kok mudof ilai Ini tidak Berubah Ki Karena Isim domur itu Selamanya adalah Mabni Tetap Tidak berubah Harokatnya Kita buka Kita buku Kita buka Kita buka Ini adalah susunan mudof dan mudof ilai Jadi sama seperti ini Jadi Aku An extra waw Has to be added Between the mudof And the mudof ilai At the same way Jadi harus ditambahkan waw Antara mudof Dan mudof ilai Ya In the same way His father Is not abuh Abuh But abuh Dengan tambahan waw Ya Baik Note The following Muhammad house Baitu muhammadin Ya Baitu muhammadin Mudof dan mudof ilai Ini ya Ini mudof dan mudof ilai Maka But Ketika Muhammad father Yaitu sunan mudof Untuk ilai Maka harus ada tambahan waw Waw Ketika dia menjadi mudof Jadi Asma ul Khumsah itu ketika menjadi mudof Harus ditambahin waw Tadi apa Asma ul Khumsah Ada abun, ahun, famun, fu dan zu Ya Abun, bapak, ahun, saudara Famun, ipar Kemudian fu, mulut Zu, milik Ya Abu muhammadin Muhammad father Aku muhammadin Ya Ini aku adalah mudof Dan muhammadin Ini adalah mudof ilaihnya Ketika Asma ul Khumsah ini Posisinya sebagai Mudof Maka dia ada tambahan waw Ya Aku muhammadin Aku muhammad Muhammad's brother Saudaranya muhammad My father and my brother Has no extra waw For example Akhi and abi Jadi Apa Dia tidak ada tambahan waw Ketika untuk menunjukkan Saudaraku Akhi, saudaraku dan abi Ya Ini perlu diingat Ya The noun which take This extra waw When they Mudof Forward Ini Lima kata Mestinya ya Bukan forward Lima kata Tadi ya Habun, ahun, famun Fu, dan tu You have learned to Ya Jadi kita akan belajar dua Di bab yang ke-10 ini And you will learn the Other two In the future Insya Allah Jadi yang sisanya Yang ketiga Kita akan belajar di Pelajaran berikutnya Kemudian yang Poin yang ketiga The third point That we have to Remember Is We have Already learned That the words In the Meaning with Atau Decision Artinya Dengan Atau Decision Is also used to Convey The idea Adalah juga digunakan Untuk menyampaikan Ide Of To have Yaitu memiliki For example Apakah Punyakah Engkau pena Punyakah Engkau pena Literally Makna secara Harfiahnya adalah Is there A band With you Ya Apakah Di sisimu Ada Sebuah pena Seperti itu Ya Kemudian The fourth point Yang The fourth point To be remember Poin yang keempat Yang harus kita Ingat adalah We have Already learned The preposition Li Huruf Huruf Jer Li Ya Li Meaning Belong to When It is attached To the Pronouns It takes Fathah Jadi ketika Dia bergabung Dengan Kata ganti Maka Dia berubah menjadi Fathah Laka Ya bukan Lika Ya bukan Laka Jadi berubah menjadi Fathah Li berubah menjadi Laka Belongs to you Lahu Belongs to him Miliknya Laha Belongs to her Miliknya perempuan But Li Belongs to me He's kasro Tetapkah Kasro Khusus untuk Menunjukkan saya Dia tetap Kasro Note Li Akhun Means I have A brother Literally A brother Belongs to me Jadi Li Akhun Saya memiliki Saudara Secara Harfiah Literally A brother Belongs to me Seorang Belongs to me Milik saya Adalah Saudara Li Famun Means I have Mouth Saya Saya memiliki Mulut Literally Mouth Belongs to me Milik saya Adalah Mulut Perlu diingat It is wrong To say Indi Akhun Saya memiliki Saudara Indi Famun Saya memiliki Saudara Because Indah Is used to With things With a Separable Jadi Indah itu Pemakiannya Adalah Digunakan Untuk Sesuatu Yang terpisah Gitu ya And relations Berkenaan Dengan Hubungan And Parts Of The Body Dan Bagian Daripada Tubuh Are Not Of This Nature Dan Tidak Digunakan Untuk Yang Seperti Ini Yang Natural Gitu ya Kemudian The Fifth Points Points Yang Kelima We have To Remember Yang Harus Kita Ingat Adalah We have Learn Zahab I Went I Telah Pergi Now We Learn Zahab You Went Kamu Pergi Masculine Singular And Zahab To I Went Saya Telah Pergi Untuk Both Masculine And Feminine Yang digunakan Baik Untuk Laki-laki Maupun Untuk Perempuan Baik Untuk Mudakar Maupun Untuk Mu'anas Do Do Go To School Do You Go To School Today Adhaabta Ilal Madrasatil Al Yawm Adhaabta Ilal Madrasati Al Yawm Adhaabta Apakah Engkau Telah Pergi Ilal Madrasah Ke Madrasah Al Yawm Pada Hari Ini Naam Dahabta Yes I Went Six Point Poin yang Keenam We have To Remember We have Learned That The Feminine Proper Noun Have No Tanwin For Example Mariamu Aminatu Jadi Sebelumnya Di pelajaran Sebelumnya Kita Telah Belajar Bahwasannya Kata Ganti Apa Kata Benda Yang Menunjukkan Orang Proper Noun Perempuan Maka Dia Tidak Pernah Tanwin Contohnya Mariamu Aminatu Likewise Begitu Juga Masculine Proper Noun With Takmar Butoh Ending Jadi Hal Yang Sama Begitu Juga Untuk Kata Benda Yang Menunjukkan Nama Seseorang Untuk Laki-laki Yang Mana Dia Berakhiran Dengan Takmar Butoh Also Have No Tanwin Also Tidak Memiliki Tanwin For Example Hamzadu Usamatu Muawiyatu Hamzah Usamah Muawiyah Baik The Seven Points Berikutnya Adalah Points To Remember Adalah Ma'a Means To To Understand The Difference Between Ma'a And Ingda Remember That If You Say Al Mudarrisu Indal Mudir Jadi Ingat Ketika Kita Mau Apa Apa Perbedaan Ma'a Dan Ingda Ingat Kalimat Ini Al Mudarrisu Indal Mudir Mudarrisu Apa Guru Itu Ada Di Sisi Mudir Mudir Kepala Sekolah The Teacher Is With The Headmaster Headmaster The Teacher Is With The Headmaster It Means That The Teacher Has Gone To The Headmaster Office Itu Artinya Bahwa Guru Itu Telah Pergi Ke Ruangan Kepala Sekolah And He Is With Him There Dan Dia Sedang Bersama Dia Sekarang Ya Bersama Guru Itu Bersama Dengan Kepala Sekolah Itu Tapi Bahwa Guru Itu Telah Pergi Ke Kantor Kepala Sekolah Kemudian Dia Bersama Itu Adalah Penggunaan Indi But Jika Kita Ngomong Al Mudir Doesn't Have Restriction He Can Be With The Headmaster Anywhere Jadi Kalau Ma' Maka Dia Tidak Ada Batasan Mau Guru Itu Pergi Ke kantor Kemudian Dia Bersama Atau Enggak Itu Enggak Ada Masalah Tidak Ada Pembatasan Note That The Noun After Ma' Is Ending Jadi Ma' Ini Ada Yang Bilang Sebagai Preposition Atau Huruf Dan Ada Sebagai Noun Kalau Dia Sebagai Noun Atau Kata Benda Isim Maka Dia Adalah Sebagai Mudaf Makanya Huruf Setelah Ma'a Adalah Mudaf Ilai Tetapi Kalau Dia Sebagai Huruf Jer Maka Dia Apa Dia Yang Membuat Majur Daripada Kata Setelahnya Kemudian Biljam At the University Ya B Is A Preposition B Adalah Huruf Jer Atau Preposition Kata Depan Meaning At In Ya Meaning At Atau In Pada Atau Di Note That Al-Jamiatul Islamiyah Bil Madinatil Munawwar Di Al-Jamiatul Islamiyah Bil Madinatil Munawwar Universitas Islam Ada Di Kota Madinatil Munawwar Ya Kemudian The Nine Points Poin yang Kesembilan In Lesson One Di Pelajaran Yang Pertama We Have Learned That Ma Means What Bahwa Ma Itu Artinya Apa This Word Kata Ini Kata Ma Ini Is Also Used As Negative Particle Juga Digunakan Untuk Menyatakan Suatu Kalimat Yang Negatif Contoh Ma Indi Se Yaratun Saya Tidak Memiliki Mobil Means I Don't Have A car I Have No Car Vocabulary Ini Apa Kosa Kata Kosa Kata Baru Azamilu College Rekan Atau Classmate Teman 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 Akrab Teman Karib College Classmate Azawju Azawj Husband Suami Atif Child Atiflu 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 Child Anak Atiflu Child Al-Fada Young Men Pemuda Young Men Pemuda Bukan Pemuda Young Men Pemuda Wahidun Wan Baik Itu adalah Points To Remember Poin Poin Yang Harus Diingat Baik Sekarang Kita Masuk Di Pelajaran Inti Dari Pelajaran Ke Sepuluh Atar Sulawah Ashir The Ten Lesson Pelajaran Yang Ke Sepuluh Ini Percakapan Antara Hamid Dan Muhammad Man Anta Who are you? Siapa Anda? Ana Talibun Bil Jama'ati Ana Talibun Bil Jami'ah Saya Adalah Seorang Pelajar Di Universitas I am a Student In The University Apakah Anda Seorang Siswa Yang Baru Are you A New Student Naam Ana Talibun Jadid Ya Saya Seorang Siswa Yang Baru Ya Saya Adalah Siswa Yang Baru Yes I am A Student Min Aina Anta Where are you from? Dari mana Anda? Ana Minal Hindi Ana Minal Hind I am from India Saya Mas Mas Muka What is your name? Siapa Namamu? Ismi Muhammadun Ismi Muhammad Nama saya Adalah Muhammad My name Is Muhammad Wa Man Hadal Fatah Alladhi Ma'akah Dan Siapa Penguda Ini Yang Bersamamu And Who Is This Young Man Who Is With You Wa Zamili He Is My Classmate He Is My College Dia Adalah Rekan Saya Apakah Dia Juga Berasal Dari India Is He Also From India Tidak Dia Dari Jepang No He Is From Japan Mas Muhu What Is His Name Siapa Namanya Ismuhu Hamzah Ismuhu Hamzah Namanya Hamzah His Name Is Hamzah Ma Lugotu Kaya Muhammadu Ma Lugotu Kaya Muhammad Apa Bahasamu Wahai Muhammad What Is Your Language Of Muhammad Lugot Lugoti Al Arabiyyatu Bahasa Saya Adalah Bahasa Arab My Language Is Ma Lugoti Al Urdiyah Bahasa Saya Adalah Urdiyah Urdu My Language Is Urdu Jadi Bahasa Apa Di India Pakistan Itu Biasanya Sebut Bahasa Urdu Is It An Easy Language Is It Easy Language Hamzah 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 Ma Lugotuhu Dan Hamzah Apa Bahasanya And Hamzah What is His Language Lugotuhu Yabaniyatu Lugot Lugot Lugotuhu Al Yabaniyah Bahasanya Adalah Japanese Yabaniyah Japanese Wahia Lugotun Al So'bah Dan Ia adalah Bahasa Yang Yang Sulit His Language Is Japanese And It Is A Difficult Language Aina Abu Kaya Muhammad Dimana Bapakmu Wahai Muhammad Where Is Your Father Muhammad Abifil Kuwait Hua Tabibun Syahir Abifil Kuwait Hua Tabibun Syahir Bapakku Ada Di Kuwait Dan Dia Adalah Seorang Doktor Yang Terkenal My Father Is In Kuwait He Is A Famous Doktor Wa Aina Ummukah Dan Dimana Ibumu Dia Aidan Fil Kuwaiti Ma Abi Dia Muter Risat Dia Muter Wah Hia Muter Risatuhun Nakah Dia Muter Risatuhun Hunakah Dia Juga Ada Di Kuwait Bersama Dengan Bapakku Dia Adalah Seorang Guru Disana She Is Also In Kuwait With My Father She Is A Teacher There A A Zahabta Ilal Kuwait Ya Muhammad A Zahabta Ilal Kuwait Ya Muhammad A Zahabta Ilal Kuwait Ya Muhammad Did You Go To Kuwait Wahai Muhammad Oh Muhammad Apakah Engkau Pergi Ke Kuwait Wahai Muhammad Naam Zahabtu Ya Saya Pergi Telah Pergi Ke Sana Wazamiluka Aina Abuhu Dan Untuk Temanmu Aina Abuhu Dimana Bapaknya And Your Classmate Or Your College Your College Where Is Where Is His Father Ya Abuhu Fil Yabani Abuhu Fil Yaban Hu Tajir Kabir Abuhu Fil Yaban Hu Tajir Kabir His Father Is In Japan He Is A Big Merchant Ya Bapaknya Ada Di Jepang Dia Adalah Seorang Pedagang Yang Besar Apakah Apakah Engkau Mempunyai Saudara Ya Apakah Engkau Memiliki Saudara Laki Laki Ya Muhammad Naam Li Akhun Wahidun Saya Memiliki Saudara Saya Adalah Saya Memiliki Li Akhun Wahidun Ismuhu Usamatu Wahia Ma'ihuna Fil Madinah Ya Naam Li Akhun Wahidun Ya Saya Memiliki Saudara Yang Satu Ismuhu Usamah Namanya Usamah Wahua Ma'ih Dan Dia bersama Saya Huna Disini Fil Madinatil Munawarah Di Madinah Munawarah Wali Uhtun Wahidatun Ismuhu Zainabu Wali Uhtun Dan Wali Uhtun Wahidatun Dan Saya Juga Memiliki Saudara Yang Satu Satu Saudara Wali Uhtun Wahidatun Ismuhu Zainab Namanya Zainab Wahia Fil Irak Dan Dia Ada Di Irak Bersama Bersama Dengan Saudaranya Zau Juh Muhand Suaminya Maaf Suaminya Wahia Fil Irak Ma'az Zau Jihah Dia Ada di Irak Bersama Dengan Suaminya Zau Juh Muhand Suaminya Adalah Seorang Engineer Ya Yes I Have One Brother His Name Is Osama And He Is With Me Here In Madinah Al-Munawrah And I Have One Sister Her Name Is Zainab And She Is In Irak With Her Husband Her Husband Is An Engineer Ini Because Because Of Ma'a Ma'a Ma'i With Me Ma'a Dengan Ditambahin Zomir Ana Maka Jadi Ma'i With Me Apakah Di Sisimu Ada Sebuah Mobil Ya Saudaraku Do You Have A Car Or Brother Ya La Ma'i Di Sayyaratun Indi Terrojatun Hamzah Itu Indah Sayyarah Jadi La Tidak Ma'i Di Sayyarah Tidak Saya Tidak Memiliki Mobil Indi Terrojatun Saya Memiliki Sepedah Bicycle Hamzah Indah Sayyarah Zomzah Dia Memiliki Mobil Tamarin Exercise Latihan Latihan At Tamrinul Awal Ajib Anil As'il At At Jawab Dari Pertanyaan Pertanyaan Berikut Answer The Following Questions Soal Awal Mas Muka What is Your Name Is Mi Yasirun My Name Is Yasir Nama Saya Adalah Yasir Mas Muka Is Mi Yasir Ma Lugatuka What is Your Language Apa Bahasamu Lugatil Arabiyyatu My Language Is Arabic Bahasa Saya Adalah Bahasa Arab Ma Lugatuka Lugati Al Arabiyyah Bahasa Saya Adalah Bahasa Arab Aina Ummuka Dimana Ibumu Where is Your Mother Umi Fil Yabani Ibu Saya Ada Di Jepang My Mother Is In Japan Aina Ummuka Umi Fil Yaban Apakah Engkau Memiliki Saudara Perempuan Do you Have A Sister Naam Li Ukhtun Wahidatun Ya Saya Memiliki Saudara Perempuan Satu Yes I Have One Sister Apakah Engkau Memiliki Sepeda Do you Have A Bicycle Naam Indi Terrojatun Ya Saya Memiliki Sepeda Yes I Have A Bicycle Apakah Engkau Memiliki Buku Catatan Do you Have A Notebook Tidak Saya Tidak Memiliki Buku Catatan No I Don't Have A Notebook A Indaka Daftar La Ma Indi Daftar A Indaka Daftar La Ma Indi Daftar Ma Aina Muhammadun Min Aina Muhammadun Dari Mana Muhammad Where Is Muhammad From Hua Minal Hindi Dia Dari India He Is From India Min Aina Muhammad Hua Minal Hind Aina Abuhu Dimana Bapaknya Where Is His Father Abuhu Feel Kuwait Bapaknya Dari Kuwait His Father Is His Father Is In Kuwait Bapaknya Di Kuwait His Father Is In Kuwait Aina Abuhu Abuhu Feel Kuwait Bapaknya Dari Kuwait Min Aina Hamzat Dari Mana Hamzah Where Is Hamzah From Wa Minal Yabani Dia Dari Jepang He Is From Jepang Min Aina Hamzah Hua Minal Yaban Aina Abuhu Dimana Bapaknya Where Is His Father Abuhu Feel Yabani His Father Is In Jepang Bapaknya Ada Di Jepang Aina Zau Juhah Dimana Suaminya Where Is Her Husband Hua Fil Iraki He Is In Irak Dia Ada Di Irak Aina Zaujuh Aina Zaujuh Hua Fil Irak Dia Ada Di Irak Baik Berikutnya Ajib Ajib Anil Azir Til Atiyah Answer The Following Question Min Aina Anta Where Are You From Ana Minal Yabani I Am From Japan Min Aina Anta An Minal Yaban Aina Abuka Dimana Bapakmu Where Is Your Father Abi Fil Amerika My Father Is In Amerika Dimana Bapakmu Abi Ifi Amerika My Father Is In Amerika Apakah Engkau Memiliki Saudara Do You Have Brother Li Akhun Wahidun I Have One Brother Apakah Engkau Memiliki Mobil Do You Have A Car Lama Indi Sayyarah Tidak Saya Tidak Memiliki Mobil No I Don't Have A Car Apakah Engkau Memiliki Pen Do You Have A Pen Yes I Have A Pen Ya Saya Memiliki Pen Apakah Bapakmu Seorang Perdagang Is Is Your Father Is Merchant La Abi Mudarrison Tidak Bapakku Seorang Guru No My Father Is Teacher Abu Gathajir La Abi Mudarris Bukan Bapak Saya Adalah Seorang Guru Apa Bahasamu What Is Apa Apa Bahasanya What Is His Language Apa Bahasanya Lughatuhu Urdiyah Lughatuhu Urdiyatu His Language Is Urdu Aina Ummuhu Where Is His Mother Where Is Aina Ummuhu Dimana Ibunya Where Is His Mother Ummuhu Feel Quieti Ibunya De Quiet His Mother Is In Quiet Ma Lughatuhu What Is His Language Lughatuhu Libaniya Bahasanya Adalah Jepang His Language Is Japanese Ma Lughatuhu Libaniya Aina Zainabu Dimana Zainab Where Is Zainab Zainabu Fil Iraki Ma Zaujiha Zainab Ada Di Iraq Bersama Suaminya Aina Zainab 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 Is In Iraq With Her Husband Apakah Suaminya Seorang Guru Is Her Husband Teacher Tidak Suaminya Adalah Seorang Engineer No Her Husband Is An Engineer Zainab Mut Zainab Zainab Muhandis Baik Berikutnya Do' Fil Faro' Fi Mayali Ad Dham Mi Ro' Hu Au Ha Ya Jadi Letakkan Di Ruang Kosong Ini Titik Titik Kosong Fi Mayali Dari Pertanyaan Pertanyaan Berikut Ad Dhamir Dengan Dhamir Kata Ganti Hu Atau Ha Hu Untuk Laki Laki Dan Ha Untuk Perempuan Put The suitable Pronoun His Or Her In The Following Blank Space Baik Soal Awal Hadih Hadihil Bintu Talibatun Ismu Zainab Hadihil Hadihil Bintu Anak Perempuan Ini Talibah Seorang Siswa Ismu Namanya Zainab Zainab This girl Is a student Her name Is Zainab Muhammadun Tabibun Wabnuhu Muhandisun Muhammadun Tabib Muhammad Adalah Seorang Dokter Waibnuhu Dan Anaknya Muhandis Seorang Engineer Muhammad Is a doctor And his Son Is an Engineer Muhammad Tabib Wabnuhu Muhandis Hadir Rajul Hadir Rajulu Tajirun Kabirun Ismuhu Abdullah Hadir Rajul Laki-laki Ini Tajirun Kabir Seorang Pedakan Yang Besar Ismuhu Namanya Abdullah Abdullah This man Is a Big Merchant His Name Is Abdullah Hadir Rajul Tajirun Kabir Ismuhu Abdullah Aminat Fil Ghurfati Wa Ummuha Fil Madbaki Aminah Aminah Fil Ghurfah Ada Ada Di Kamar Wa Ummuha Dan Ibunya Fil Madbaki Ada Di Dapur Aminah Aminah Is in The room And her Mother Is in The kitchen Aminatu Fil Ghurfah Wa Ummuha Fil Madbaki Soal Soal Sadis Pertanyaan Yang Soal Yang Keenam Six Question Khoroja Muhammadun Minal Fasli Wah Khoroja Ma'ahu Zamiluhu Khoroja Muhammad Keluar Muhammad Minal Fasli Dari Kelas Wah Khoroja Dan dia Keluar Ma'ahu Bersama Dengannya Zamiluhu Temannya Muhammad Left From The Class Exceed From The Class And His Classmate Left With Him Khoroja Muhammad Minal Fasli Wa Khoroja Ma'ahu Zamiluhu Baik Berikutnya At-Tamri At-Tamri Nut-Thalith Third Exercise Hati Khomsata As-Ilatin Wa Aj-Biwa Wa Aj-Wi Batin Kal-Mithalil Aati Hati Berikan Khomsata As-Ilatin Lima Pertanyaan Wa Aj-Wi Batin Lima Soal Khomsata As-Ilatin Lima Soal Dan Wa Aj-Wi Batin Dan Jawabannya Kal-Mithalil Aati Seperti Contoh-Contoh Berikut Hati Khomsata As-Ilah Wa Aj-Wi Bah Kal-Mithalil Aati Apakah Engkau Memiliki Penah Do you Have a Pen Naam In Di Kolam Naam In Di Kolam Yes I Have a Pen Terus Kemudian Nanti Ada di Bawah Sudah Dijawab Nih Terus Kemudian Berikutnya At-Tamrin Robi For Exercise Hati Khomsata As-Ilatin Wa Aj-Wi Batin Kal-Mithalil Aati Oke Kalau ini Perjawaban Ya Yang ini Jawaban Tidak Yang Latian Yang keempat Jawaban Tidak Jawaban Ma'am Tidak 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 Saya tidak Memiliki Penah No I Don't Have a Pen Jadi Ini Ada Rumah Ya Ini Baitun Rumah Ketika Dia rumah Saya Jadi Baiti Ini Rumah Untuk Lagi-lagi Baituka Rumah Untuk Perempuan Baituki Your House Rumah Lagi-lagi His House Rumah Perempuan Her House Baik Ini Tadi Untuk Jawaban Na'am Dan Ini Jawaban Tidak Apakah Engkau Memiliki Mobil Na'am Indi Sayyarah Apakah Engkau Memiliki Sebuah Notebook Buku Catatan Na'am Indi Daftar Saya Memiliki Buku Catatan Na'indaga Magdad Apakah Engkau Memiliki Meja Na'am Indi Magdad Ya Saya Memiliki Meja A'indaga Mingdil Apakah Engkau Memiliki Sabu Tangan Hand Kerchief Na'am Indi Mingdil Ya Saya Memiliki Sabu Tangan Na'indaga Terrojah Apakah Engkau Memiliki Sepedah Na'am Indi Terrojah Ya Saya Memiliki Sepedah Dan Berikutnya Untuk Jawaban Tidak A'indaga Daftar Apakah Engkau Memiliki Buku Catatan Lama Indi Daftar Tidak Saya Tidak Memiliki Buku Catatan A'indaga Terrojah Apakah Engkau Memiliki Sepedah Lama Indi Terrojah Tidak Saya Tidak Memiliki Sepedah A'indaga Dular Apakah Engkau Memiliki Dolar Lama Indi Dular Saya Tidak Memiliki Dular A'indaga Mistaratun A'indaga Mistarah A'indaga Mistarah Apakah Engkau Memiliki Penggaris Lama Indi Mistaratun Lama Indi Mistarah Tidak Saya Tidak Memiliki Penggaris A'indaga Sa'ah A'indaga 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 Sa'ah Apakah Engkau Memiliki Jam Lama Indi Sa'ah Tidak Saya Tidak Memiliki Jam Baik Berikutnya Adif Al-Asma'ul Absen Absen Orang Ketiga Dalam Contoh Contoh Berikut Ini Contoh Ini Adalah Penanya Ini Adalah Penanya Untuk Perempuan Ini Contoh Kitab Buku Adah Kitabi Adah Kitab Adah Kitab Adah Kitab Adah Shary Red Tempat Tidur Adah Shary Adah Shary Ruka Adah Shary Ruh Adah Shary Ruh Ismun Nama Adah Ismi Adah Ismukah Adah Ismuh Adah Ismuh Amin Dilun Handkerchief Sabut Tangan Hada mingdili, Hada mingdiluka, Hada mingdilu, Hada mingdiluha Ibnun, Hasan, anak Hada ibni, Hada ibnuka, Hada ibnuhu, Hada ibnuhu Ya, pula tu wajah Ini ya, Hada bni, oleh Hada bnuka, Hada bnuhu, Hada bnuhu Ya, karena alifnya ini alaf Hamzah Hamzah wasal Sayyarah, Sayyaratun ka Hadihi sayyaratu, Hadihi sayyaratu ka, Hadihi sayyaratu Hadihi sayyaratu ha Dan miftahun Hada miftahi, Hada miftahuka, Hada miftahuhu, Hada miftahu ha Ya, Hada miftahi, Hada miftahuka, Hada miftahuhu, Hada miftahuhu ha Ya, tuan tangan ikrok latihan yang ke enam ikrok baca li, i have, laka, you have lahu, he has, laha, she has ya jadi li, ini preposition seperti yang dijelaskan dalam preposition bahwa li huruf jer, ketika dia bersambung dengan domir, kecuali untuk domir mutakalim domir saya yang berbicara maka li nya, kasraf menjadi fathah, ya kecuali untuk yang mutakalim li yang lainnya, laka, lahu, laha ya oke almi thalul awal, contoh yang pertama li uhtun wahidatun, li uhtun wahidah saya memiliki saudara perempuan satu ya alaka akun apakah engkau memiliki saudara do you have a brother la, mali akun tidak, saya tidak memiliki saudara laki-laki uhti uhti laha tiflun sahirun uhti saudara perempuan saya laha dia memiliki tiflun sahir anak kecil ya my sister she has a small child zamili zamili lahu akun wa uhtun teman saya zamili teman saya lahu dia memiliki akun wa uhtun saudara laki-laki dan saudara perempuan my classmate he has a brother and sister ini in that it's just with the things with a spareable and relation and part of the body are not of body are not of this nature ya nakulu jadi katakan indi kitabun saya memiliki kitab nakulu indi kitabun wanaku wanakulu li ahun saya memiliki saudara lanakulu indi ahun ini jadi ini ya jadi katakan saya apa saya memiliki kitab untuk jadi kalau indi itu untuk digunakan untuk sesuatu yang terpisah sesuatu yang terpisah atau relation atau part of the body not of the nature seluruhan wanakulu li ahun wala nakulu indi ahun boleh ya untuk seorang ma'awith ini ma'awith ya khorojah hamidun ma'a khalidin khorojah khorojah hamid pergi hamid ma'a khalid bersama dengan khalid hamid left with khalid zahab zahab tabib zahab tabib ma'al muhandisi zahab tabib pergi dokter itu ma'al muhandis bersama engineer engineer the doctor went with the engineer jalasal mudarrisu ma'al mudiri jalasal mudarris duduk guru itu ma'al mudir bersama dengan mudir prinsipel kepala sekolah man ma'akaya aliyu ma'i zamili siapa bersamamu wahai aliy ma'i zamili bersama saya teman saya wish with you wahai oh aliy with me is my classmate aminatu ma'aha zawjuhah aminatu ma'aha aminah bersamanya zawjuhah suaminya aminah her husband is with her khoroja abi minal bayti man khoroja ma'ahu khoroja ma'ahu ami khoroja abi bapakku pergi minal bayt dari rumah man khoroja ma'ahu siapa yang pergi bersamanya khoroja ma'ahu ami pergi bersamanya adalah paman saya my father left from the house who left with him my uncle left with him oke berikutnya ini baytun baytuka your house baytuhu his house baytuhah her house bayti my house abun ini ya asmaul khumsah kalau ini asmaul khumsah ya ada tambahan wawu ketika dia menjadi mudof ya abu abun ahun asmaul khumsah ada lima abun ahun famun fudhu abun abuka abuhu abu ha abi ahun ahuka ahuhu aku ha ahi okay abi wa ummi fil bayt abi wa ummi fil bayti bapakku dan ibuku ada di rumah abi wa ummi fil bayt my father and my father and my mother are in the house aina abu kaya hamid dimana bapak wahai hamid aina abu kaya hamid zahab ila suki he went to the market where is your father oh hamid he went to the market ahuka tabibun la huwa mudarrisun ahuka tabib apakah saudaramu seorang dokter la huwa mudarris tidak dia adalah seorang guru is your brother a doctor no he is a teacher zainab fil riyabi ahu ha fit taifi wa abu ha fil madinat munawwarti zainab fil riyad zainab ada di riyad akhu ha fit taif saudaranya ada di taif wabu ha fil madinat il munawwara dan bapaknya ada di madinah munawwara zainab is in riyad her brother is in taif and her brother is in madinat il munawwara had had talib abuhu wazirun wakuhu tajirun kabirun had talib had talib pelacar ini abuhu wazirun bapaknya adalah seorang minister perdana menteri wakuhu dan saudaranya tajirun kabir seorang pedagang yang besar this student his father is a minister and his brother is a big merchant ok alt-tamrin sadis maaf soal sadis dahaba akhi ilal madrasati wadhaaba abhi ilal jami'ati dahaba akhi ilal madrasati wadhaaba abhi ilal jami'ati dahaba akhi pergi saudaraku saudaraku pergi ilal madrasah ke madrasah wadhaaba abhi dan bapakku pergi ilal jami'ati ke universitas my brother went to the school and my father went to the university ok ini berikutnya alt-tamrin alt-tamrin latihan yang ke-9 muhammadun khalidun hamidun abbasun mahmudun hamzatun nah ini ya seperti yang dijelaskan dalam points to remember bahwa untuk proper noun isim alam yang mana di akhir katanya adalah berupa huruf takmar butoh maka dia tidak pernah tan tanwin itu berkebalikan dengan kalau apa proper noun untuk perempuan Fatimah itu Zainab dia tidak pernah tanwin nah kalau untuk laki-laki jika dia takmar butoh akhirnya maka dia tidak pernah tanwin seperti hamzatu hamzatu talhatu usamatu muawiyatu ikrimatu ya baik ikra al-asma'ul adyatih wa'ad bid awakhiriha ya read the following names and adjust their ending jadi ini ya baca al-asma' kata nama-nama berikut wa'adib awakhiriha dan sesuaikan akhirnya ini khalidun khalidun hamzatu hamzatun hamzatun hamzatu ammarun an-nasun muawiyatu hamidun usamatu ikrimatu abbasun muhammadun talhatu al-kalimatul jadidah the new words az-zamilu klasmid az-zawju husband az-zamil klasmid az-zawj husband wahidun wahidwan fatah young man al-fatah young man pemuda ma'a with with untuk anywhere dimanapun bagasinya a tifl a tiflu a child a tifl child anak al-quaitu quiet al-quait baik itulah pelajaran ke-10 dari buku ke-1 kita terus lughatil-arabiyah liqayirinnati kinabihah silahkan silahkan untuk diulang-ulang sampai seluruh kosa kata yang ada di pelajaran 10 ini hafal mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati